Oke, good. Mas Cipto! Nomor teleponnya nyata nih. Mas Cipto, bibirnya kenapa tadi? Pa, pa, pa. Mas, silakan mas. Makasih mba. Iya sama-sama. Mba, ada lalapan timunnya nggak? Maaf, lalapannya lagi pada abis. Ya, saya makannya nggak enak dong mba kalau nggak ada lalapannya. Yaudah, tunggu bentar ya. Iya, makasih mba. Mel? Beliin timun di warung, bentar ya. Nanti capek nih. Ya sebentar, kan deket warungnya ya. Iya Mel, masa disuruh gitu dong nggak mau kamu? Ya udah, mana uangnya? Udah, beliin semua timunnya. Jangan dipakai jajan ya. Dimana mau jajan, orang dipakai buat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tim, kasian banget deh bayinya Tim. Kasian kenapa? Lah bagaimana kabin itu dibuang di tempat sampah? Iya ampun. Orang tuanya nggak bertanggung jawab banget ya. Iya ya. Udah diok. Ini atas nama Anes sama Tina udah jadi nih. Makasih ya mba. Iya sama-sama. Makasih ya mba. Ya sama-sama. Ya sama-sama. Eh, Din. He? Kamu denger nggak tadi mereka ngobrol? Ngobrol apa, Mi? Itu katanya ada bayi yang dibuang. Hah? Bayi dibuang? Iya. Dibuangnya dimana ya? Gak tau Mi. Udah berespedaan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang aja nggak sore-sore Dil. Iya Mi. Mas Cipto. Tadi Satpam panggil Mas Cipto kenapa? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu siapa yang telpon? Lastri mba. Istri saya. Sini handphonenya. Biar saya angkat. Dan saya pegang handphonenya. Supaya Mas Cipto bisa ngomong. Siapa tau ada yang penting. Ngerti nggak? Ngerti Mbak. Handphonenya sudah saya angkat. Silahkan Mas Cipto ngomong. Iya Mbak. Iya Bu E. Ada apa Bu E? Halo Pak E. Pak E piye sih. Biasanya kan kalau hari Sabtu jam segini kan udah pulang. Nah ini udah siang kok. Mbak Monikanya belum pulang tuh Pak E. Iya Bu E. Nanti ini Bu E. Udah dulu ya Bu E. Ini Pak E lagi nyetir nih Bu E. Nggak enak sama Mbak Monika. Loh Pak E nanti dulu tuh. Pak E. Bi E itu. Powerbanknya udah ketemu belum? Nganu Bu E. Nanti aja ceritanya kalau udah di rumah ya. Ini Pak E lagi nyetir nih Bu E. Pak E lagi sama Mbak Monika ya? Iya Mbak Lastri. Mas Cipto lagi sama saya. Dan sekarang Mas Cipto lagi nyetir. Mbak Lastri. Tolong ya. Kalau Mas Cipto lagi kerja. Jangan banyak telepon. Ngerti nggak? Iya Mbak. Ngerti. Oke. Good. Mas Cipto kenapa handphonenya dimatiin sama Mbak Lastri? Terus tadi kenapa Mbak Lastri ngomongin soal powerbank. Powerbank apa Mas Cipto? Oh my god Mas Cipto. Kalau nyetir itu fokus. Ngerti nggak? Ini handphonenya. Ketinya apa anda? Itu kaki bayi apa kaki bodeka sih? Oh itu mah kaki bayi beneran. Boong ah kayaknya kaki boneka bayi deh. Yaudah kalau nggak percaya. Ih gerak-gerak. Ih! Nok. Kok ngalamun gitu? Iya Nok. Nggak baik bengong begitu. Dan Nok kepikiran Bang Ojak tadi di seminar. Kepikiran kenapa? Tadi di seminar. Bang Ojak kayak nggak serius. Nggak serius gimana? Bercanda mulu. Kayak nggak seneng mau jadi bapak. Emangnya bercanda gimana sih Nok? Ya disuruh praktek ngurusin bayi malah nggak bener. Ya mungkin ojak nggak sengaja. Iya Nok. Mungkin ojak itu nggak sengaja. Masih sakit Fi. Masih panas. Waalaikum. Waalaikumsalam. Mana timunnya? Belum beli Mi. Kok belum beli? Tadi pelanggannya sampai pergi gara-gara nungguin Melati. Kelamaan beli timunnya. Tadi Melati lihat kaki bayi di tempat sampah Mi. Masa? Iya Fi. Tadi Melati lihat kakinya gerak-gerak kayak masih hidup. Melati pasti salah lihat. Iya kamu jangan boong Mel. Ih Melati nggak boong Fi. Yaudah sini uangnya. Biar Mami aja yang beli. Kamu tuh disuruh beli timun alesan aja. Ih Melati nggak boong. Kalau Mami nggak percaya lihat aja sendiri di tempat sampah. Yaudah Mami pergi. Mbak, Bu. Ojak-ojak dulu ya. Iya Jak. Boleh kayak sini nak. Abang bawa. Loh Jak. Buat apa? Bawa boneka ke pangkalan. Ojak mau belajar pak. Jadi bapak yang baik. Sekali ntar bisa ngebantuin dia enok harus baik. Nggak usah Jak. Belajari ntar malam aja. Iya kalau ke pangkalan bawa boneka nanti ojaknya malah terganggu. Iya. Ini udah. Apa ngepangkalan enok? Oke. Bang. Iya enok. Kalau abang mau belajar di pangkalan, abang bawa aja nih buku dari seminarnya. Iya enok. Enok. Maafin abang enok. Maaf buat apa? Tadi pas di seminar. Oke. Tapi lain kali jangan diulangi ya bang. Bercandaannya. Iya enok. Tunggu kom. Tunggu kom. Tunggu kom. 클�arily kom. Tunggu kom. Bayanti sedang apa kak? Bang Sapri, saya lagi lihat kaki bayi di dalam keresek tuh. Yang mana? Itu. Kaki bayi, Bayanti. Menurut Bang Sapri, itu kaki bayi beneran? Apa kaki boneka Bang Sapri? Itu kaki bayi beneran. Bang Sapri. Nges. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggunya mana? Mami gak sempat beli, Pi. Tadi Mami lihat ke tempat sampah, Pi. Ternyata bener ada kaki bayi, Pi. Tapi gak gerak-gerak kayak melatih tadi ngomong. Tuh kan, Mami gak percaya sih. Mereka bayi kali ini. Bukan, ini beneran, Pi. Nyium baunya gak? Enggak. Kalau gak ada baunya berarti itu mereka bayi. Kalau ada baunya itu baru mayat, Mi. Mami gak tahu, Ah, Pi. Terus sekarang tinggunya gimana? Ya gimana, Mami gak berani, Ah, lewat sana lagi, Pi. Tidak ada yang kami yang beli timunya sana. Iya, menanti gak berani, Ah. Oh, ini kan lagi sakit. Eh, katanya Tema mau ke warna si pelipur lapar. Kok nabur-nabur balik lagi? Bicara-bicara, memang tadi Sapri gak kesana, Den. Akan tetapi, dalam menempuh perjalanan ke warna si pelipur lapar, Sapri melihat sesuatu yang tidak mengenakan. Apaan? Hah? Iya, Sapri itu melihat kaki bayi di tempat sampah, Deden. Iya, Deden dengar. Tapi, Deden dengar kaget. Yang bener, Kamang Sapri ya? Iya, Deden. Kalau Sapri bohong nih ya, Sapri berani disamper geledek. Jangan cuma samper geledek kalau Kamang Sapri bohong. Kaki Kamang Sapri panjang sebelah. Mau. Kalau sampe Kamang Sapri bohong, kuping Kamang Sapri satu pindah ke kaki. Gak mau, Deden. Kaki boneka kali. Bukan, Deden. Itu seperti beneran kaki bayi. Yaudah yuk, lihat lagi. Temenin Deden yang Kamang Sapri yuk. Deden saja sendiri. Eh, komah yuk. Kita harus mengkonfirmasi. Kalau itu beneran kaki bayi. Takutnya emang itu cuma kaki boneka, Kamang Sapri. Ya sudah, Deden saja mengkonfirmasinya. Harus berdua Kamang Sapri biar ada yang ngelihat terus ada saksi yang satu lagi. Nanti dikiranya kalau Deden doang yang ngelihat terus lapor ke pihak yang berwajib, disangkanya Deden itu nyebarin hoaks. Ya sudah. Ayo, Deden duluan. Eh, Kamang Sapri duluan. Atau kan Deden gak tau tempatnya. Yaudah, sampai duluan nih. Barung, barung, Kak. Barung, Kak. Barung, 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 Barung Terima kasih.